Selamat siang semuanya. Hari ini saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau Anda sedang tergelam di laut dan mencari ombang, kira-kira lama apa yang akan Anda lakukan? Pilihan A, sibuk berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri? Atau pilihan yang B, sibuk menyelamatkan ombang? Coba pikirkan baik-baik kira-kira lama apa yang akan Anda pilih? Apakah opsi A atau opsi B? Saya beri waktu kurang lebih 10 detik. Silahkan pikirkan baik-baik mau memilih A atau B. Oke, semua sudah punya jawaban ya di dalam pikiran masing-masing. Secara logika, idealnya kita akan memilih opsi A. Tetapi seringkali, tanpa disadari, kita ini bergeser dari A menjadi B. Sebuah sikap di mana kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan faktor eksternal lainnya daripada berusaha berjuang keluar dari masalah. Dan sikap inilah yang kita sebut dengan ikliman kami. Saya adalah seorang psikologi misi dewasa yang sehari-hari menangani berbagai jenis gapuat metal. Dan benar-benar seperti ini sangat sering saya temui di ruang konsep. Kita tahu bahwa harusnya kita mengambil posisi A. Tetapi, tanpa kita sadari, dengan perlahan smooth dan tipis sekali, kita perlahan bergerak. Dikiran kita, mindset kita, bahkan celah pengkali kita, terjerumus dan terjebak dalam ketinggalan lainnya. Berapa banyak di antara kita yang sering menemui tipe orang yang selalu menyalahkan orang lain karena seberistiwa yang penimpannya. Atau justru tipe orang yang diam dan pasah tanpa berusaha yang terbaik memutuskan diri. Alih-alih berusaha yang terbaik, seseorang pernah berkata pada saya, Ya maksudlah, aku ini kan anak broken long. Aku gak privilege seperti dia. Wajar lah kalau aku gak sukses-sukses. Alih-alih berusaha mempelajari teknologi baru di era AI ini, seseorang pernah berkata pada saya, ya mau gimana lagi ya, aku ini kan gampeng. Sudah di titik soalnya nih gampeng. Udah gak bisa di apa-apa iman. Ketika tidak puas pada atasan atau lingkungan kantor, banyak orang memilih quiet quitting. Tanpa berusaha untuk speak up, mengusahakan perubahan, tapi juga gak berani resign untuk mengusahakan kepanjuan diri. Ujung-ujungnya, melambeli diri dengan mudah orang-orang. Ini mah bukan kerja, tapi dikerjain, dan lain sebagainya. Victim mentality ini bisa sebegitu pengeringannya menarik kita dalam jurang yang kita sebut nasib. Tanpa sedikitpun menyadari bahwa sebetulnya kita mampu, berdaya, boleh, dan berhak menentukan pilihan yang terbaik untuk diri kita. Pertanyaan yang kemudian muncul di benang kita semua adalah kenapa seseorang bisa memiliki victim mentality ini? Bagaimana proses terbentuknya victim mentality dalam diri seseorang? Dalam dunia psikologi pada tahun 1967 ada sebuah penelitian tentang ketidakberdayaan yang dipelajari atau learned helplessness oleh Martin Seliman. Dalam penelitian ini, saya peranji diberikan sengatan listrik berulang tanpa dia bisa kabur. Jadi area yang sebelah kiri itu ada sematan listriknya tapi di area yang sebelah kanan itu area aman tidak ada sematan listrik. Dan di antara keduanya ada sebuah pembatas yang cukup tinggi sehingga seberapa karastu anjing ini yang bisa buat kabur dia tidak bisa kabur. Sampai di satu titik pembatas ini dihilangkan. Pembatas ini diambil. Dan tahu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh anjing ini? dia diam saja. Dia tidak melakukan apapun bahkan tidak berusaha untuk kabur ketika sebetulnya dia mampu untuk kabur. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam situasi tidak berdaya dan tidak memiliki potol atas sebelumnya maka disitulah mulai terbentuk victim mentality. Saya sering menemui banyak orang dewasa yang ketika kecilnya dibesarkan oleh pola langsung yang otoriten over control. Anak itu tidak punya pilihan tidak punya suara harus selalu buruk. Dan ketika dia dewasa ketika dia harusnya bisa memilih untuk dirinya dia bahkan lupa kalau dia punya pilihan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara memilih pilihan yang terbaik untuk dirinya. Saya pernah mengalami kegalauan yang luar biasa ketika saya lulus S2. Saya memiliki mimpi membuka virus psikologi sendiri di Semarang dan langkah yang paling masuk akal saat itu adalah saya mencari pengalaman kerja di virus psikologi. Tetapi, kenyataannya lowongan di virus psikologi klinis dewasa di Semarang sangat sedikit sekali buat hadapi tidak ada di zaman saya. padahal dengan beberapa pertimbangan saya harus menetap di Semarang. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu di satu titik saya diterima di sebuah perusahaan BUMN ternama di Indonesia. Tetapi, sayangnya job gasnya job gas psikologi perusahaan itu itu tidak sesuai dengan apa yang ingin saya capai dalam jatah panjang. Nah, disitulah saya merasa bingung. Di satu sisi saya tahu kalau saya ambil ini pekerjaan, saya akan merasa kurang berbentang, kurang bahagia, dan kurang puas dengan area saya. Tetapi, di sisi lain, ini kesempatan bagus banget loh. Ditambah teman-teman saya yang lain mengatakan, abu itu kan barusan lulus, sudah diterima di perusahaan besar, mengalahkan semua kandidat dari seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? maunya juga di Semarang. Pilihan kerja tidak banget. Sudahlah, terima saja hidup manis, jadi psikolog di perusahaan. Perasaan saya waktu itu. Pertama, takut. Saya takut kalau saya salah langkah, saya takut kalau saya memulai kesempatan emas. Yang kedua, saya merasa khawatir. Saya khawatir kalau keinginan saya membangun virus psikologi itu tidak semoga melalui di Instagram. Saya takut kalau endingnya saya gagal total. Dan yang ketiga, saya merasa bikung bangke gagal banget. Mau menuliskan karir dan hidup saya sendiri atau saya mau menerima saja nih zona nyaman yang masih besodorkan buat saya. Tetapi untungnya di titik itu saya menyadar kalau saya ambil pekerjaan ini maka saya akan merasa terjebak, merasa mengeluh dan menjalani hari yang kurang-kurang atau juga tidak berani resign untuk mengusahakan mimpi saya. Hari itu saya memilih untuk tidak menjadi korban. Akhirnya saya mengurunkan diri sebelum saya mulai kerja. Saya resign dengan baik-baik dan kemudian beberapa bulan saya membangun Hope Psychology Center sesuai dengan impian saya. Awal pula membangun Hope Psychology Center itu saya tidak punya background bisnis, tidak punya tim, tidak punya tarjauan, tidak punya kantor, dan yang lebih fatal tidak punya pelanggan. Karena tidak ada yang tahu saya psikolog baru ya. Kemudian saya mulai membuat kontek di Instagram. Berbekal ilmu psikologi yang saya miliki dan hobi penulis saya serta kebaikan hati dari seorang teman saya dari jurusan di saya yang memberikan pawaran design komentar Instagram gratis saya tidak usah bayar. Nah ini yang kalian bisa lihat di sebelah kiri dan sebelah tengah itu adalah komentar awal sekali yang mana design saya gratis saya tidak menyangka bahwa tulisan-tulisan saya itu kemudian banyak orang yang menyukai banyak orang dan akhirnya mendapatkan lain-lain yang ini berkonsumrasi dengan keseorang bentangnya. Saya merenovasi sebuah ruangan kecil di rumah saya 2x3 bentang berbekal modal hasil jualan online shop semasa saya kuliah. Saya renov sebuah ruangan ini ruangan yang sudah tidak terpakai lagi saat ini tapi ini foto aslinya seperti ini saya beli satu beja satu kursi untuk saya dari satu kursi untuk pelayan jadi kalau pelayannya bawa pasangan atau bawa orang tua saya harus menjamu kursi dulu di rumah karena tidak punya kursi lebih dari satu saya tidak menyangka bahwa langkah yang begitu seperti itu ternyata semangat 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 semakin ramai sekarang saya menyeri dari Sudamisa Sewa kantor di Semarang dan semua itu dimulai dari sebuah mimpi yang dituangkan dari satu langkah kecil yaitu menulis di social media hingga saat ini kami sudah mengadakan lebih dari 1000 cc counseling dan menolong lebih dari 500 orang untuk menemukan makna dan harapan hidup mereka menerim saya bisa katakan keputusan membangun mimpi dari social media ini adalah salah satu keputusan terbaik saya terbaik dalam minum saya setelah keputusan S2 dan keputusan Rika itu tadi sedikit cerita saya dan di tahun 2021 saya kemudian memutuskan untuk memberikan dampak memilih luas lagi saya memutuskan untuk membuat komunikasi di Instagram berikut saya dan ternyata berdampak positif bagi masyarakat bagi diri saya bagi kebahagiaan saya dan bagi bisnis saya nah itu tadi sedikit cerita dari saya bagaimana saya mengalahkan fitimentality dan keluar dari zona nyaman saya mengejar mimpi melalui social media tapi apakah fitimentality itu hanya ada pada orang yang mau membuat bisnis tentu saja tidak fitimentality ala karyawan seperti tadi yang saya sebutkan quite quitting menghindari tanggung jawab mental ABS asal bapak senang fitimentality ala mahasiswa menjadikan alasan dosennya dalam sulit ditemui kalau di WA tidak dibalas teorinya sulit dan lain sebagainya sebagai alasan untuk kita tidak lulus lulus dari kuliah semua kita anak-anak terkecuali kita perlu hati-hati dengan adanya kecenderungan fitimentality ini dalam bidik kita so bagaimana cara menang dari fitimentality membangun mimpi melalui social media ada 3 hal yang saya petik dari pembelajaran hidup saya setelah ini yang pertama jangan menunggu fasilitas oh aku mau bikin bisnis kalau sudah ada modalnya ingin bikin youtube channel tapi tidak bisa edit tidak bisa edit video tidak bisa menge-editor juga jangan menunggu fasilitas dulu mulai dulu dengan aksinya kan maka fasilitas akan limit ketika pertama kali saya membuat content di instagram saya tidak bisa mendesain saya pilih aplikasi yang paling mudah tanpa pilih background wall seperti pilih font pilih warna selesai sekarang kita bayangkan kita sedang berada di sebuah lahan yang sangat luas dan sungguh sekarang kita bayangkan kita semua sedang berada di sebuah lahan yang sangat luas dan sungguh dan lahan itu diberikan kepada kita tapi lahan itu belum dibaca terus gimana apa yang harus dilakukan ya baca lah jangan alasan gak punya campur jangan alasan gak ada orang yang mengambilkan campur itu untuk saya ambil sendiri campurnya baca sendiri campur kalau baca campur gimana pakai tangan pakai jiri pakai apa yang kita memilih di saat ini seringkali kita ini banyak alasan pengen belajar ini tapi gak ada modal ikut e-course kursus padahal kalau pencari itu pertumbuhan ya di era digital penunggu fasilitas hanya akan memupuk peta morban karena yang ada hanyalah alasan yang kedua starting small but don't stay small kita mulai dengan apa yang ada tetapi jangan menjadi alat adanya ketika saya mulai membuat kontes saya mulai di instagram karena pahamnya cara kerja instagram saya biasanya menulis artikel pada waktu itu saya tidak paham dulu apa itu edit video cara bikin tiktok youtube channel saya tidak paham sama sekali tapi jangan berhenti sampai disitu saya belajar cara waste content yang baik itu seperti apa cara edit video itu bagaimana sehingga kita berkembang kembali kelahan sumbur tadi kalau sudah canggung satu novel gimana sudah berhenti jangan lupa lubang kedua jangan lupa lubang ketiga keempat dan seterusnya di satu titik tanpa kita sadari kita sudah membaca seluruh mahan yang berdaik tahik serikali kita itu ingin hasil yang instan tidak dipukiri kita sudah berusaha belum ada hasil sudah bikin konten terus gak viral-firal saya ada mengalami juga masa-masa seperti itu capek itu wajar dan manusiawi tapi kita perlu tahu hanya konsistensi yang akan membuahkan hasil yang ketiga terakhir saya adalah satu-satunya orang yang bisa mengusahakan kebahagiaan saya kalau bukan kita siapa lagi yang bisa mengusahakan kebahagiaan kita tadi kembali ke lahan tadi yang mencangkul siapa? kita yang mengambil cangulnya juga kita yang memikirkan kita juga membangun lahan juga kita sampai nanti ada orang lain yang mencangkulkan lahan itu untuk kita siapa yang bayar? ya kita juga setiap orang bertanggung jawab takas pilihan hidupnya masing-masing daripada mengeluhkan starting point yang berbeda kemaksa lebih privilege dan sebagainya gunakanlah energi untuk mengeluh tadi gunakanlah waktu pikiran kesempatan untuk memusahakan apa yang terbaik dari diri kita sosial media adalah salah satu cara untuk membantu kita keluar dari victim mentality saya memilih sosial media sebagai langkah awal langkah pertama untuk saya mengalahkan victim mentality tapi saya yakin di luar sana ada banyak sekali cara banyak sekali saran yang bisa kita pilih dan kita gunakan untuk membantu kita keluar dari victim mentality yang penting kita sadari berusaha keluar dan kita bangkit jadi memenang akhir kata you are not a victim you are the hero for yourself sekian dan terima kasih